PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 oleh karena namamu, Ya Yesus. Berserta kami sepanjang perbaktian ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Nesardo Sijabat. Kepada Saudara Nesardo, kami persilahkan. Shalom, salat pagi. Juru renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 4 April 2023 berjudul Karena Aku Dianggap Layak Menderita. Ayat intinya terdapat dalam kitab kisah para rasul 5, ayatnya yang ke 40 dan 41. Yang berbunyi, Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu, mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinan oleh karena nama Yesus. Saat manusia berusaha untuk menjadi selaras dengan Allah, mereka akan menemukan bahwa pelanggaran salib belum berhenti. Penguasa-penguasa dan kuasa-kuasa serta roh-roh jahat di tempat-tempat tinggi berbaris melawan semua yang tunduk pada hukum surga. Oleh karena itu, jauh dari menyebabkan kesedihan, penganiayaan seharusnya membawa sukacita bagi para murid Kristus, karena itu adalah bukti bahwa mereka mengikuti jejak guru mereka. Di segala zaman, setan telah mengeniaya umat Allah. Dia telah menyiksa mereka dan membunuh mereka, tetapi dalam kematian mereka menjadi pemenang. Mereka mengungkapkan dalam iman mereka yang teguh, seorang yang lebih perkasa daripada setan. Setan dapat menyiksa dan membunuh tubuh, tetapi dia tidak dapat menjamah kehidupan yang tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Dia bisa memenjarakan di dinding penjara, tapi dia tidak bisa mengikat roh. Mereka dapat melihat melampaui kesuraman yang menuju kemuliaan sambil berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Dikutip dari buku Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 30. Demikian renungan yang saya dapat baca pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan saudara Nesardo, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini menyatakan bahwa para rasul ditangkap dan disesah supaya jangan lagi mengajar dalam nama Yesus. Siapakah yang menangkap dan menyesah para rasul tersebut? Kisah 5 ayat 17 dan 18 berkata, Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mashab saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Yang menangkap dan menyiksa para rasul adalah bangsanya sendiri, yaitu imam besar dan para pengikutnya. Lalu, apakah karena sudah dipenjara dan disiksa, para rasul berhenti mengabarkan kebenaran? Oh, tidak. Kisah 5 ayat 42 berkata, Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di baik Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Jadi, meski para rasul sudah disesah dan dilarang untuk mengajar dalam nama Yesus, mereka tidak berhenti memberitakan injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Mereka malah bergembira karena telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Nah, apakah maksudnya dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus? Kerinduan Segala Zaman buku kedua halaman 126 paragraf 2 berkata, Ketika imam-imam ketika imam-imam dan penghulu-penghulu bersatu melawan mereka dan mereka dibawa menghadap majelis serta dimasukkan ke dalam penjara, maka para pengikut Kristus bersuka cita karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Kisah 5 ayat 41 Mereka bersuka cita membuktikan dihadapan manusia dan malaikat bahwa mereka mengenal kemuliaan Kristus serta memilih untuk mengikut dia biarpun kehilangan segala sesuatu. Jadi, para rasul dianggap layak menderita penghinaan karena nama Yesus adalah karena para rasul mengenal kemuliaan Kristus dan rela mengikut Yesus kemanapun dia pergi meski akhirnya harus kehilangan segalanya. Sebab demikianlah teladan Yesus. Nah, apakah kemuliaan Kristus tersebut atau dalam bahasa Inggris roh nubuat sebut dengan the glory of Christ? Kisah para rasul halaman 459 paragraf 1 menyatakan Yohanes telah mulai mengenal kemuliaan Kristus bukannya kesombongan atau kuasa duniawi untuk mana ia telah diajar untuk mengharapkan melainkan kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14 Kemuliaan Kristus itu bukanlah kesombongan dan kuasa duniawi tetapi karena Kristus penuh kasih karunia dan kebenaran. Sekarang apakah kasih karunia dan kebenaran dapat dilihat? Oh ya bila kasih karunia dan kebenaran nyata dalam hidup seseorang dan seseorang itu adalah Yesus Kristus. Kanannya tentang kemuliaan Roh Nubuat menyatakan dalam Colporter Ministry halaman 48 paragraf 4 Dengan memandang Anda akan diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan dari karakter kepada karakter. Jelas bahwa kemuliaan itu adalah karakter dan karenanya kemuliaan Kristus itu adalah karakter Kristus. Inilah yang para rasul lihat dan karenanya mengubahkan hidup mereka. Itu sebabnya Roh Nubuat juga berkata dalam Selected Messages buku pertama halaman 240 paragraf 3 Kemuliaan Kristus terungkap dalam hukum yang merupakan salinan dari karakternya dan kemanjuran transformasinya dirasakan pada jiwa sampai manusia menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya kehidupan Yesus menyatakan hukum Allah dan itulah kemuliaan yang Yesus menyatakan kepada para muridnya sebab memang hukum dan injil selaras. Masih dalam buku yang sama dan halaman yang sama Roh Nubuat berkata dalam paragraf 4 yang berbunyi Hukum dan injil berada dalam keselarasan yang sempurna masing-masing menjunjung tinggi yang lain. Hukum dan injil itulah hidup Yesus Itulah kemuliaan Kristus yang para rasul sudah lihat dan karenanya mereka ikut Yesus Mereka rela kehilangan segalanya asal dapat memiliki Kristus dalam hidup mereka Itu sebabnya mereka dianggap layak untuk menderita penghinaan oleh karena nama Yesus Mereka rela menderita oleh karena Kristus sebab renungan hari ini berkata dalam Agama yang bersinar halaman 105 paragraf 2 Mereka dapat melihat melampaui kesuraman menuju kemuliaan sambil berkata sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami inilah pengalaman para rasul dan inilah seharusnya pengalaman kita penderitaan kita sebenarnya tidak ada artinya bila dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita yaitu kehidupan kekal sebab bila mana kita memiliki kemuliaan Kristus yaitu karakternya maka itulah jaminan untuk mewarisi kehidupan kekal sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar dapat menang dalam penderitaan agama yang bersinar halaman 105 paragraf 2 berkata mereka mengungkapkan dalam iman mereka yang teguh seorang yang lebih perkasa daripada setan setan dapat menyiksa dan membunuh tubuh tetapi dia tidak dapat menjamah kehidupan yang tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah dia bisa memenjarakan di dinding penjara tapi dia tidak bisa mengikat roh mau menang dalam penderitaan miliki Kristus dalam hidup kita hidup tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah itulah rahasianya sebab Kristus sudah kalahkan dan musnahkan setan makanya bersama Kristus kita dapat menang kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua Tuhan memberkati saya bawa dalam nama Yesus Amen Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Allah pencipta langit dan bumi laut dan segala isinya Allah yang maha besar maha kuasa sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal Yesus Kristus Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan pada pagi hari ini bahwa kami dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus bila kami memiliki kemuliaan Kristus bila kami telah melihatnya yaitu kehidupan Kristus yang sempurna karakternya yang sempurna dan menjadi bagian kami bila mana kehidupan Kristus tinggal dalam kami maka hidup kami diubahkan dan itulah yang menjadikan kami layak menderita demi Kristus sebab apa yang kami hidupkan nyata dan berbeda dengan apa yang dari dunia karena dunia tidak menyenanginya oleh karena itu tolong kami ya Bapak curahkan roh anakmu dalam hati ini sebab hanya oleh kehidupan Kristus dalam hati ini kami boleh memiliki kemuliaannya yang adalah karakternya kami bertumbuh dari kemuliaan kepada kemuliaan dari karakter kepada karakter hingga dia datang kedua kali untuk menjemput kami semua beserta kami sepanjang hari ini kehendakmu yang jadi ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Amen